Halo Coy, balik lagi di channel Pajril dan pada video kali ini gue akan mencoba mode lagi kali ini gue akan mencoba beberapa mode kendaraan yang sangat-sangat unik entah itu dari skinnya atau enggak ada kelebihannya oke, daripada kelamaan gue langsung saja ke mode kendaraan yang pertama oke, disini unik banget Coy karena mode ini tuh adalah mode karpet terbang Coy waduh, kocak bener ya dan kita juga bisa masuk itu CJ megang apa lagi kocak bener ya nah jadi ini tuh nge-replace atau nge-ganti pesawat Dodo guys jadi ini tuh sebenernya pesawat Dodo cuma diganti skinnya dan kocak bener ya waduh, ini si Ucok udah kayak aladin aja ya waduh, bentar deh jangan disini, harusnya di kota-kota guys nah ini guys waduh, karet banget ya melilingin kota dengan menggunakan karpet terbang Coy wow dan anehnya ini di bayangannya itu ada ini guys kayak siluet-siluet pesawat gitu ya tuh, ayo bisa lihat tuh bawahnya tuh masa bawahnya ada gambar ini Coy gambar pesawat dan ini kenapa masa karpet bisa kebakar ya wow, keren sekali nah ini udah jadi dukun nih Ucok nih, baru cocok Coy kalau naik ini nih karpet terbang tuh kan nyatu gitu ya udah kayak dukun naik karpet terbang wow aduh ya ini ntar lagi mau meledak nih aduh yap karpet bisa meledak Coy karpet mana yang bisa meledak bayangkan oke, berikutnya yaitu adalah submarine atau kapal selam nah kapal selamnya itu adalah kayak begini Coy ini mirip banget ya sama kapal selam yang ada di GTA V dan buat yang belum tahu ini tuh ngeganti yang namanya jetmax ya perahu gitu ini gue cara masuknya gimana ya ngomong-ngomong ya dari atas kah oh pusat langsung masuk dalam loh si J oke jadi disini kelebihan dari si kapal selam ini tentu saja kita bisa menyelam Coy caranya gimana ya gue lupa deh oh ini nih ada tulisannya teman-teman kalau kalian mau ke atas begini pencet C dan mau ke bawah lagi pencet C lagi Coy dan kalau mau nyelem pencet X wow wah gila kita bisa ngeliat kedalaman laut guys cuman kalau laut di GTA San Andreas itu kosong Coy kalau kalau GTA San Andreas kalau GTA V itu ada apa ya kayak lupa namanya biota laut gitu kayak kerang-kerang atau apalah pokoknya banyak Coy nah tadi kalau mau ke atas lagi kalian pencet shift dan kalau mau nyelem pencet X ya tuh nah kalau kalian mau pasang mode ini kalian juga harus pasang mode first person Coy karena kalian bisa ngeliat di dalam ini Coy keren banget ya ada detail-detail begini Coy wah niat banget nih yang bikin nih kukil Coy oke gue akan coba di pantai ya kita lihat di pantai ini ada apa sih isinya Coy kita pakai mode first person bentar ya gak ada apa-apa gak menarik banget Coy laut GTA San Andreas gak menarik banget ya tuh ya kosong lempeng begini Coy kosong banget rata Coy tapi kok gak ada ikan ya ngomong-ngomong ya tuh main amat nih gak ada ikan gak ada kura-kura berikutnya mode yang ketiga yaitu adalah mode sapi nah sapi ini kalau kalian download mode-modenya dia akan otomatis terspaun terus di depan rumah kalian jadi enak banget ya tuh kalian bisa ngendarain sapi Coy oh my god tapi sapi ini lama banget ya dan jalannya juga ngendet-ngendet begitu waduh kocak bener coba kita lihat mukanya sapi waduh wah kayak begini coy mukanya coy kenapa lagi dia gila-gila kepala kocak sekali ya coba ini sapi ini bisa mati gak ya langsung berdiri dong sapinya men kita coba lagi ya kita sembeli dulu ada apaan ya tuh oke dan sapinya mati teman-teman dan disini ini apaan ya kok kayak minuman begini ya susu kah ada susu ultra guys ya sapinya mati teman-teman dia nge-spawn lagi gak wah gak nge-spawn lagi coy ini harus nge-save dulu ya oke kita sekarang uji coba kita akan tabrak sapi ini wow wah bisa ini dong lah kok sapinya ngeluarin duit ya teman-teman ya jangan-jangan selama ini duitnya CJ diambil oleh dia guys gue kira si tuyuh lah ternyata sapi yang ngambil guys oke kita lanjut ke kendaraan yang keempat yaitu adalah ufo teman-teman nah ini nih ufonya ya ini gue ganti cuacanya dulu sebentar kita ganti ini aja nih wah ini sih serem banget ya waduh cuacanya sangat serem sekali guys berkabut aja deh berkabut nah tuh jadi lebih serem ya dan ini ufonya kenapa tembus woy coba kita masuk dulu lewat mana ini woy ada pintu ya ufonya ada pintu guys bukanya pintu di bawah ya nah jadi ufo ini itu menggantikan helikopter yang namanya sparrow guys ya jadi dia ini kayak begini cuman kalo malem ini kok kenapa kagak ada sinar-sinar ya cuman ada di depan situ tuh warna merah dan ini ngendarainya cukup sulit coy kalo pake keyboard ya kalo pake stick enak sih dan sayangnya lagi nih dia ini tuh gak punya kelebihan apa-apa coy gak bisa nembak gitu atau ngeluarin sinar dan kalo kita liat ini di dalamnya kayak begini ya ini apaan ini kok kayak ada sinar-sinar gitu guys dan di dalam sini gak ada setirnya sama sekali dong bayangkan dan kalo gue diemin begini nih dia gak jatuh cuy itu hebat banget ya jatuh sih jatuh kayak pelan banget gitu loh oke guys kendaraan yang kelima yaitu adalah kereta kuda coy cuman keretanya ini eh bukan keretanya tapi kudanya ini kenapa kayak robot coy kakinya gak mau gerak ya kocak sekali ya coy dan gak enaknya dari kereta kuda ini tuh lembat banget coy lelet banget asli dan kalo kita kayak beginiin ini tangannya CJ udah kayak megang setir aja ya bukan di apa tuh talinya di geplak-geplak gitu ke si kudanya dan iya ini keren banget coy kita bisa ngeliat belakang what kok ada ini juga lah kok dia pake kuda juga ya wah unik sekali guys orang-orang disini pada pake kuda ya bukan pake mobil sangat-sangat primitif tuh ada lagi dong bayangkan dan kalo didengar-dengar sih ini kok kereta kudanya kayak suara mesin gitu tuh ya kayak ada suara mesin ya bukan suara kuda lagi teriak gitu ya oke kita eksperimen lagi ini kudanya apakah bisa mati guys buset kudanya ngeluarin percikan api guys ini kuda apa robot ya gua heran nih kuda apa robot coy dan kepalanya juga nembus anjir tuh kalau kita tembak kuda ini apa yang terjadi teman-teman wow kudanya geter-geter ya oke kita tembak lagi wah kudanya mengeluarkan asap teman-teman ini si robot ya bukan kuda ya kuda ini si fix wow kudanya mengeluarkan api oh my god dan kudanya akan meledak oh my god ya kudanya gosong teman-teman dan kalau kalian mau nemuin kuda ini dia ada di daerah deket stasiun ini stasiun unity dia terparkir disini teman-teman wow sangat malang sekali ya kuda ini ya bos cepat kasih makan aku bos aku lapar oke mode berikutnya yaitu adalah mode surfing guys atau apa ya kalau bahasa indonesia gua gak tau deh pokoknya ini kayak begini kalau kalian mau ngambil kalian pencet tab lokasinya ada di rumah ini deket rumah CJ ya kalian tau lah dan ini udah terbawa ya si papannya ini kalian bisa gebuk-gebuk orang coy dengan menggunakan papan ini wow oke kita udah berada di pantai kita udah siap untuk mencoba papan ini ya kita akan surfing disini coy tapi sebelum itu disini ada fitur yang namanya ini coy naro ini what ngapain CJ CJ kenapa joget-joget nah jadi fiturnya itu kalian pencet type dan nanti otomatis si ininya ini kok gak mau ya oh pencet F guys pencet F nanti si papannya ini bisa ketarau disini ya ini sih keren banget coy kalau mau ngambil lagi pencet type lagi dan untuk seluncurnya kalian pencet type coy dan nanti CJ langsung naik ke atas ini dan joget-joget wedeh bisa seluncuran coy gaya tersanan reas wih bisa ini juga bentar gue coba first person coy wih lah kenapa jadi ini dah ya gak jelas guys kalau first person itu jadi perahu gitu dan wih ada kapal selam guys yang tadi kita review wih gila keren banget coy ini apalagi kalau lagi senja coy di pantai begini pasti keren banget cuman kekurangannya menurut gue ini tuh yang surfing itu cuma CJ doang coy alangkah kerennya kalau misalnya pedestrian juga bisa ngerasain kayak begini jadi kan rame gitu loh di pantai begini banyak orang yang pada seluncuran gitu surfing disini dan kerennya lagi kalau misalnya ada ini coy apa ya ada ombak begitu dan CJ bisa menggunakan papan ini untuk melewati ombak itu keren banget sih pastinya tapi kayaknya gak mungkin ada mode kayak begitu coy yaudahlah kita balik lagi aja CJ udah capek teman-teman nah kita balik lagi dan ya kita turun dulu dan kenapa CJ tiba-tiba terjatuh oh my god lalu berikutnya yang keberapa gue lupa itu adalah skateboard coy ini sama juga tempatnya deketan sama si papan tadi cara ngambilnya juga pencet tap aja dan disini kalian bisa kalian itu bisa naro papannya di belakang punggung guys tuh kalian bisa naro dan kalau mau ambil lagi pencet tap lagi dan kalau mau pakai pencet tap dan ya waduh CJ kok malah hilang dan CJ joget-joget lagi oh my god dan ya kalian bisa menggunakan papan skateboard guys tapi kayaknya ini masih cacat banget ya modnya ini dan bisa ketabrak dong orang-orang gara-gara skateboard doang tuh ini kalau gak salah bisa freestyle coba ini freestyle-nya gimana caranya ini CJ ngapain joget-joget oke kita udah ada di tempat untuk freestyle skateboard langsung saja kita freestyle coy apakah bisa wow bisa ya tapi cuma skateboardnya doang yang muter nih coba lihat lagi ya set wah tadi skateboardnya muter tuh nah tuh 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 si CJ cuma kayak lompat begitu tuh kan tapi aneh banget coy ini freestyle-nya asli dah oke kendaraan yang terakhir sekaligus kendaraan yang paling gue suka yaitu adalah ini nih oppressor mk2 mk2 ya ini adalah kendaraan yang ada di GTA Online guys tuh mirip banget kan cuman kalau di ini dia gak bisa terbang ya kalau di GTA Online kalian bisa terbang ya dan disini kalian bisa ngebut juga tuh pencet X ya kalau mau ngebut ini ngebutnya ngebut banget guys buset dah habis itu kalian bisa pencet Z apa ya Z oh Z gak ada pencet C nah pencet C ini akan mengeluarkan minigun coy tuh kalian bisa nembakin orang dengan motor ini ya tuh wih sekali tembakan langsung mati dong tuh langsung mati guys sekali tembakan lalu pencet V V ya eh bukan V deng apa ya B dia akan mengeluarkan roket guys wah gila sih ini powerful banget ini kendaraan coy tapi sayangnya kita gak bisa ngeker kemana kita mau ngelempar si bomnya ini ya tuh kan wah buset dah ini menggege banget ya menggokil sekali oh my god kena ledakan sendiri dong wow ya ya mati jadi ya itu dia tadi guys mode kendaraan kendaraan yang sangat unik di GTA San Andreas kendaraan mana yang paling kalian sukai kalian bisa komentar di bawah kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like dan subscribe channel ini karena bakalan ada video GTA seru lainnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye 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 bye